Tol Trans Jawa Terlalu mahal dan jadi pembunuh bayar Warga masyarakat yang menggunakan jalan Tol Trans Jawa Mengeluhkan betapa mahalnya tarif Tol Trans Jawa Selain itu, terkait Tol Trans Jawa ini kemudian muncul istilah pembunuh bayar Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Dian Fatwa Menuding jalan Tol yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo sebagai pembunuh bayar Menurut Dian Fatwa, semua jalan Tol yang dibangun oleh Jokowi terbentuk dari beton Dengan beton ini, gesekan antara ban itu kalau dengan kecepatan tinggi cepat panas dan dapat meletus seperti di amplas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengakui bahwa tarif Tol Trans Jawa di nilai masih sangat mahal Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan Tol Trans Jawa masih tampak sepi dan lengang Seperti bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas penjagaan, katanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.